Halo teman-teman, kita akan panen di sarang telurut yang lama sudah tidak dipanen Ini sudah saya buka Ini dulunya habis Kantong-kantong madunya dihabiskan rata, tidak ada sama sekali Sekarang sudah mulai ada lagi Ini telurnya sudah mulai banyak Sudah mau menetas semua, sudah hitam-hitam Dan sekarang kita akan panen madunya Nah, nanti kita akan lihat berapa hasil madunya Berapa hasil madunya, berapa mililiter Kita akan coba, oke langsung kita akan Sedangkan lubangnya dulu Jadi ini sangat begini, ini bersih Kita tidak menyentuh madunya Kalau jenis kantong besar-besar gini Kita manennya juga suka Karena hasilnya juga banyak Jadi kantong ini bisa sampai 5 sampai 10 mili Asalkan vegetasinya bagus Siapun awalnya sarangnya rusak Nanti akan diperbaiki dengan telurnya Kemarin sarangnya habis Selamat madunya di atas topping Sekarang sudah mulai penuh lagi Ini nanti kalau telurnya sudah menetas Kalau telurnya sudah menetas Nanti lebih cepat lagi perkembangan Karena koloni pekerjanya Lebih banyak lagi Tampangnya besar-besar kita pun suka Terima kasih telurnya Terima kasih telurnya Terima kasih telurnya Tantong madunya besar-besar Jadi untuk teman-teman kalau sarang ke lulutnya kantong madunya habis Nanti akan dengan sendirinya ke lulutnya memperbaiki Asalkan vegetasi di sekitarnya bagus Jadi tenang Ini contohnya sudah ada Kemarin sudah ada sama sekali kantong madunya Sekarang sudah kembali lagi Koloninya juga sudah banyak Telurnya juga banyak Jadi jangan khawatir Jadi vegetasi itu sangat penting Dan utama dalam budidaya lebak ke lulut Teman-teman kalau tidak mau ketinggalan Nanti video-video dari info lebak trigona Silahkan subscribe channel info lebak trigona ini Jangan lupa di like Jangan lupa di like, komen, dan di share Sekarang lain juga tahu Kita lanjut lagi Ini bisa teman-teman lihat selang Bisa teman-teman lihat selang Bisa kukus putus madunya Karena kantong madunya besar-besar Oke teman-teman sudah selesai panennya tadi Ini sudah saya masukkan dalam botol Ini madunya lebih kental Lebih kental Ini dapatnya 2 botol ukuran 250 ml Ini berarti setengah liter Satu sarang dapat setengah liter Ini warnanya lebih gelap Oke kita tutup Jadi untuk teman-teman semua Walaupun sarangnya awalnya rusak Atau Kantong madunya di rusak dengan lulutnya Di habiskan Tapi nantinya akan diperbaiki lagi Dan kembali membuat kantong-kantong madu Yang ini bersedia Siapkan veritasinya Sebaik-baiknya Agar lulutnya Nanti untuk perbaikan sarangnya Komplikasinya Resimnya Semua sudah tersedia di sekitar lokasi Jadi lebih cepat untuk perbaikan sarangnya Jadi lumayan Oke mungkin itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe Jangan lupa di komen Semoga bermanfaat Ketemu lagi di video selanjutnya Salam sejahtera Salam sejahtera Selamat menikmati